Hai ini dia bilang Oh emang tahu emang tahu saya ingin memperkenalkan kembang tahu kepada Dimas kasihan Dimas belum pernah nyobain kembang tahu ini dipersembahkan oleh mbak Sianet Sianet dan cincin apa kabar kalian semua baik baik dong ya Sianet dan cincin silahkan dijelaskan apa nih kembang tahu tahu Oke mungkin cincin kali mau jelasin oke oke jadi aku ceritain latar belakangnya aja ya boleh jadi latar belakang kembang tahu ini sebaik kita baru banget baru ada itu scene skofit kemarin ya itu bulan baru-bulan Juni lebih baru 6 bulan masih muda ya dan sebenarnya ini berawal tuh dari hobi jadi aku duluan sih aku tuh sebenarnya hobi banget makan kembang tahu kan kayak seminggu tuh bisa 3-4 kali makan kembang tahu kenapa kenapa doyan ya doyan doyan banget sama kembang tahu saking doyan jadi akhirnya dari hobi akhirnya kayaknya kita mutuskan buat ya udah nekunin aja nih jadi suatu bisnis kan juga kayaknya di masa-masa sekarang itu sulit banget nyari kembang tahu ya betul kalau zaman dulu itu aku tuh bisa di kompleks misalnya jam 3 atau jam 4 sore ting-ting-ting kembang tahu lewat nih kembang tahu kalau sekarang tuh udah hampir banget susah banget ditemui mau itu di komplek atau di daerah sekitar rumah tuh udah susah makanya dari situ aku memilih berangkatlah ide buat kembang tahu ini gitu awalnya kamu cerita atas anas gitu Iya Iya kayaknya ngajakin gitu kita bikin selama pandemi ini kebetulan memang kita berdua nih join di satu community namanya growth center community nah disana tuh diketuai sama leader yang memang dia tuh punya hati untuk helping anak-anak muda kayak kita masih muda Iya masih muda Iya jadi leader ini tuh leader community punya hati untuk equip anak-anak muda di masa pandemi supaya bisa kayak apa ya dia kayak mengeluarkan potensi kita di dalam satu dalam bisnis kuliner makanan ini sih Oh gitu sangat membantu banget buat kita belajar lah emang kita berdua juga nggak ada latar belakang awalnya nggak ada latar belakang ini yang bikin siapa berarti kita berdua bareng-bareng belajarnya juga bareng-bareng oleh dari bener-bener dari nol yang nggak pernah masak gini-ginian dari belajar bareng akhirnya jadi masak bareng ya Wow dari coba-coba dan dibantu di community itu sih kita diekwip diarahin kayak gitu dimasak langsung tertarik apakah gua masuk juga nih iya kan iya 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 berarti ini umurnya 6 bulan 6 bulan masih baby banget sih memang Oke sebelumnya kalian bekerja ya sampai saat ini masih bekerja juga masih kerja hari sampai sekarang ya Oke jadi ini sampingan kita lah sampingan sekaligus happiness juga ya Oh ya baiklah mulai di eh jelasin gak sih kembang tahu tuh apa kan mungkin juga ada yang ngeloh nggak tahu ya iya 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 silahkan jadi kembang tahu tuh semacam kayak agar bukan agar juga sih jadi dia tuh bahan dasarnya susu kacang susu kacang yang diolah sehingga menjadi kayak sejenis agar sejenis puding gitu dan dimakan sama kuah jahe gitu itu teksturnya lembut iya lembut Oh selain kembang tahu kita juga ada soy milk juga di sini soy milk dengan dua varian yang original sama yang jahe ada di dalam Christmas hampers ini jadi di bulan ini juga kita lagi dikuarin Christmas hampers oke Oh ini ya iya uh lucunya eh berat ini berat ini isinya apa mbak ini ini ada ya boleh-boleh dibuka ada dua dua kembang tahu satu soy milk dan satu soy milk yang tastenya ginger jadi kayak ada hint-hintra saja kayaknya gitu ya Cine Oh sebenernya kita juga ada satu varian soy milk baru ya Cine ya ada soy pandan Oh tapi hari ini kita nggak bawa saya tadi pagi mau bawa udah keburu laku di platform online kita Oh ini nih ya Iya itu ada yang soy ginger soy milk dan dua kembang tahu ini kembang tahunya ada yang teknya hijau sama merah Oh itu branding doang sih warna branding karena lagi mau Natal jadi merah hijau dong gitu rasanya kan kira-kira ini kan ada rasa apa gitu rasanya sih sama sih sama ya kecuali soy milknya iya oke ini isinya berarti ada tapi tetep ya dapetin ya iya dong buat temen kembang tahunya kan untuk proses pengolahannya membutuhkan waktu yang lama nggak sih jadi proses pengolahannya cukup lama karena kita kan kita dari kacang kedalai beneran itu diolah itu butuh waktu semalaman jadi kita harus sedem dulu kacangnya kita bersihkan sampai habis itu kita masukin ke mesin pengolah dan kita masak dulu baru nanti diolah jadi kembang tahu itu kurang lebih membutuhkan waktu satu hari Wow jadi kita harus bikin susunya dulu baru deh susu ini dimasak aja di kembang tahu gitu jadi ya lama ya lumayan seharian susah masa menang aja deh gampangnya lah happy banget ya 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 dan kalau untuk kembang tahunya ada dua ini ya dua size ya satu yang 200 mili satunya 400 mili oke yang satu 400 bahwa setengah ya iya setengahnya yang baiklah kalau untuk susunya 500 mili semuanya 500 mili iya so far sih masih 500 kita belum keluarin yang satu liter satu liter beli dua botol Oh iya juga oke tanpa berbasah-basih langsung saja kita cobain mau kita bentukin mukain ya oke yang besar yang besar aja ya kali ya yang di rumah jangan ngiler ya kalau ngiler mungkin boleh dipesen nantinya jualan disini emang jualan bu teman-teman juga eh pake kue jahe kue jahe nya juga biar lebih ada harus paksu kue jahe oke nanti dia mas pikir itu gula ibu-ibu tapi ada gula jawanya juga sih cuman nggak terlalu manis kok dipikir bul-bulur sum-sum ya siap emang segini takerannya atau selera selera-selera sih oke mbaknya coba kita coba nih kembang tahu oke udah jarang banget loh yang jualan loh enggak enggak keringin gisi enggak setumpah sikap semoga berkenan wow gimana rasanya lembut gurih gurih enggak sudah lembut banget ya sebenarnya seperti puding seperti puding gue tuh suka banget yang berbau-bau jahe deh kita tuangin susunya juga ya oh iya nyobain susu jahe nya ini karena susu jahe nya ini best alera kita jadi mungkin harus dicoba itu yang ini yang ini soy ginger iya betul ini aku tuangin soy milknya juga wow enak kenapa tuh mbak emnya udah lama mbak nggak makan soalnya lu tadi sering dimakan kembang tahu doyan kan pokoknya yang berbau-bau jahe gini doyan dah saya ini mungkin buat banyak yang suka jahe ini cocok banget minuman jahe susu jahe nya susu jahe suhe 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 sini aku bantu oke oh sorry ya oke ini soy ginger nya oh berarti ini susu kedalanya dicampur dengan jahe iya betul sekali jahe nya kita pakai jahe merah biar lebih nendang wuih ini ujan-hujan terus ketuk jendela iya kan cocok banget wuih aus atau gimana udah ya mohon maaf oh iya 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 jahe nya lumayan berasa atau gimana mbak eh berasa kurang strong atau udah cukup strong cukup strong gak kira-kira enggak sih ini oh enggak bagus untuk ngosok angin nah iya bener-bener bener-bener dan selama ini proses penjualan mau di apa? online online ok instagram whatsapp instagram nya di mana cincin? at kembang tahu Iya, nomor WhatsAppnya juga ada ya di sini, eh di sini Kemang Pak Hoey ya? Kita juga jualan di e-commerce dan ojek online Oh ada juga? Iya, banyak promo juga di ojek online yang kita ini sih Kita lagi ada promo kemarin 12-12 Oh 12-12 ya, nanti ada lagi tanggal 26 Desember sampai Januari Jadi nantikan ya di ojek online Di follow makanya Kemang Pak Hoey Iya, 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 iya Ini harganya berapa sih Beb? Ini kita start fromnya kalau yang kecil Rp 9.000, kalau yang gede Rp 16.000 Kalau soy milknya segini Rp 500 ml Rp 15.000 Untuk yang original ya? Kalau soy ginger itu harganya Rp 25.000 Oh pada Cepang ya? Harganya terjangkau sekali Harganya terjangkau di kantong Kalau Christmas hampersnya kita start dari Rp 175.000 Ada 4 jenis Christmas package yang lagi kita launching di bulan Desember ini Jadi masih minggu depan masih ada waktu untuk yang mau pesen boleh Di Whatsapp dan Instagram kita Ini, ini Apa? Ini, ini Borusan kata Ya bener PO atau? Oh PO Jadi kalau yang untuk wilayah Tanggerang Itu kita bisa ready everyday Ada di ojek online juga Tapi buat yang area Jakarta mohon maaf Sementara kita masih PO delivery yang jadwalnya ada di Instagram kita ya Cian bisa dicek di sana Pengiriman dari? Pengiriman dari Jakarta Barat Oh Jakarta Barat Iya untuk yang area Jakarta PO nya Oh gitu Baiklah Ini tahan berapa lama sih? Kak kalau? Kalau kemang tahu kita sih paling lama tahan 3 hari Karena kita gak pakai bahan pengawet sebenarnya Sama kalau soy milk itu tahan 2 hari 2 hari? Iya jadi sebentar banget sih umurnya ya Sebentar, karena kita gak pakai bahan pengawet soalnya Biar tetep fresh Oh mau di dalam kulkas atau suhu ruang sama ya? Kalau di dalam kulkas itu sebenarnya kita udah tahu Ininya sih kalau kulkasnya itu dingin banget Itu bisa tahan lebih dari 3 hari sebenarnya Tapi kalau kulkasnya mungkin kan ada kulkas-kulkas yang banyak barang penuh Jadi kulkasnya gak begitu dingin kan? Nah itu biasanya umurnya 1 hari udah basi Oh udah basi Iya tergantung kondisi kulkas ya? Tergantung kondisi kulkas dari sebuah Tapi rata-rata 2-3 hari gitu ya? Iya tapi rata-rata mostly 2-3 hari Baiklah Lagian 1 botol ini bisa bagi-bagi sesekluarga ya Bisa bagi-bagi sesekluarga Bener Oke untuk rata-rata khususnya pecinta kembangtahu Ini tetap buat-buat kalian semua Langsung aja di follow di instagram Pemasangan juga di instagram Di mana sekali lagi instagramnya? Di kembangtahu At kembangtahu At kembangtahwe At kembangtahwe Seperti itu Ada e nya jangan lupa ya Ada e nya tahwe Tahwe Ya thank you untuk kalian Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Sukses terus Thank you Kampangtahunya kalo ada inovasi lagi Boleh kesini Nanti kita ingin menikah rumah ya Oh iya Gila menikah rumah Dan selanjutnya kita masih banyak sekali menarik Betul banget Tarasore